Pedang kunang-kunang jilid 14. Sekonyong-konyong dari tengah gunung terdengar suara gemboran yang dasyat, hai, siapakah yang membuat gaduh itu? Lim ihun, lekas unjuk diri, jangan banyak bicara teriak gak kelui. Mendengar disebutnya nama itu, rupanya orang yang menggembor itu terkejut dan diam sampai beberapa saat. Tetapi pada lain saat terdengar pula ia berseru, siapakah engkau? Lekas beritahukan namamu. Aku gak kelui siapa? Gak lui. Oh, orang itu berhenti sejenak lalu tertawa gram, ha, 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 engkau juga datang hendak ha. Ha, ha, ha. Gak lui makin marah. Ingin ia menghantam hancur istana biklong itu. Tetapi baru tangan hendak dijulurkan, tiba dua terdengar ledakan batu karang. Seketika merekahlah sebuah lubang setinggi tiga tombak. Kedua pintu yang beratnya 10 ribu kati itu pun segera menggelincir ke kanan dan ke kiri. Pada lain saat terdengar lengan besi hati baik Lim ihun berseru, gak klui, dengarkanlah yang jelas. Sejak 20 tahun ini tak pernah ada orang yang dapat masuk ke dalam telaga petir ini. Tetapi hari ini engkau dapat, boleh dianggap memang sudah tak diralam. Karena itu kuijankan engkau. Bagaimana? Engkau boleh keluar dari gunung. Lekas kembalilah. Tanda seru-serunya. Heh, heh, gak klui tertawa mengejek, itukah itikatmu yang baik? Orang jahat tentu memberi pelajaran jahat. Biarlah lain orang yang membunuhmu dan tak perlu aku harus. Melanggar pantanganku membunuh orang. Melanggar pantangan. Ha, 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 gak klui tertawa nyaring lalu dengan gerak langkah yang istimewa ia berputar menyusup ke dalam pintu. Serunya, kematian sudah tiba, masih hengkau bertepuk dada sebagai orang baik. Sungguh tak malu tetapi begitu ia melangkah ke ambang pintu, sepasang pintu batu itu pun segera mengatup. Dan, gak klui pun tertutup di dalam. Tetapi di dalam istana itu terang-benderang, ia memandang kesekeliling. Didapatinya ruang batu cukup tinggi dan penuh lubang tetapi tak tembus keluar. Sedang ruangan di sebelah muka yang luasnya hampir satu bahu itu, penuh dihias dengan kursi dua batu. Ia duga tempat itu dahulu tentu dijadikan tempat pertemuan dari para orang gagah. Teringat gak klui akan sejarah dari istana Bikyong itu. Istana itu sebagian memang dari alam, sebagian dibuat oleh tangan manusia. Pendirinya ialah kakek moyang dari si Nona Yan Hong. Kakek moyang Nona itu telah mendirikan sebuah perkumpulan rahasia di tempat itu. Oleh Busan Ito, guru dari keempat tokoh jago pedang Busan, istana itu telah diganti dari pengaruh golongan hitam menjadi aliran putih. Dan kemudian tempat itu pun dijadikan tempat penyimpanan pedang pusaka Tianti Koai Kiam. Setelah meneliti keadaan tempat itu, gak klui menghampiri ke pintu tengah. Didapatinya di belakang pintu itu terdapat delapan simpang jalan terowongan yang menjurus ke lain arah. Jalan terowongan itu masih berhias dengan beberapa jalan persimpangan yang malang melintang membingungkan orang. Tetapi gak klui tak begitu menghiraukan jalan dua. Ia tetap melangkah masuk dengan tata gerak Nicho Aning Gou Heng. Setelah tiba di ujung jalan, ia berhadapan dengan sebuah pintu yang serupa tadi, begitu pula terowongan dan jalan dua, sama dengan yang tadi. Hanya saja tanda pat kua lain bentuknya sehingga ia terpaksa berhati-hati. Tak kurang dari tujuh lapis pintu telah dilaluinya. Saat itu ia sudah merasa pening dan tak tahu berada di mana. Jangan takut, kata Gak Klui dalam hati. Ia rentang matu dan merenung. Gurat dua garis pada pusaka Tian Liong Kim Jiu seperti muncul pula dalam benaknya. Oh, kiranya setelah melintas selapis lagi, akan tiba di istana Bikiong, katanya. Dengan bersiap memegang pedang dan pusaka Kim Jiu, ia mulai melangkah maju lagi. Sebuah ruang besar segera terbentang di hadapannya. Di tengah ruang besar itu tampak duduk seorang tokoh aneh. Rambutnya memajang sampai ke tanah, pakaian hitam mengenakan kerudung muka. Sepintas pandang menyerupai dengan si Maharaja Persilatan. Tanpa bertanya, cepatlah Gak Klui mengetahui bahwa lelaki itu tentulah si lengan besi hati baik Lim Ihun. Saking tegangnya, Gak Klui sampai gemetar tak dapat bicara. Pun ketika melihat Gak Klui, orang itu pun agak gemetar, tegurnya. Budak kecil, apakah engkau Gak Klui? Benar, aku Gak Klui dan bukankah engkau ini si lengan besi hati baik? Tepat. Lekas serahkan pedang Tian Lui Kauai Kiam, agar jangan engkau menderita. Orang itu tertawa mengekeh. Nadanya seram dan panjang. Tetapi saking kerasnya tertawa, kain kerudung yang menutup mukanya itu pun melorot ke bawah. Melihat wajah orang itu, gemetarlah Gak Klui. Ternyata wajah orang itu amat datar. Kecuali tak punya hidung. Pun terdapat sebuah lubang yang menyusup ke dalam. Hidung gerumpung. Pembunuh yang sesungguhnya. Terkenang Gak Klui akan keadaan ayah angkatnya pedang aneh yang kedua tangan dan kakinya terpapas kutung. Serentak mendidihlah darah Gak Klui. Ia melangkah maju. Lengan besi hati baik itu gerakan jari mencegah. Tunggu dulu, engkau sudah datang dari ribuan li. Mengapa terburu-buru? Masih ada omongan apa lagi? Barang siapa yang datang ke istana Bikyong sini tentu akan menerima hukuman mati. Tetapi sebelum bertempur, kita dapat menerangkan berbagai hal agar jelas. Huk Gak Klui mendengus geram tetapi mau juga ia hentikan langkah. Ia menyadari bahwa rahasia dari peristiwa perguruan Busan Kiampi dahulu dan kunci rahasia dari dendam sakit hatinya, semua terletak pada diri orang itu. Maka banyaklah hal yang hendak diajukan kepadanya. Pun dia menyadari bahwa berhadapan dengan musuh besar, ia harus berlaku tenang. Setiap kebimbangan dan kebingungan akan menyangkut soal hidup matinya. Maka dengan mengempos semangat dan menyalurkan tenaga dalam, ia menjawab tenang. Baik, akan kubuat perasaanmu puas keinginan. Tau yang terakhir. Mata lengan besi hati baik berkilat-kilat menatap Gak Klui lalu bertanya, siapakah engkau? Mengapa engkau berani memalsu sebagai Gak Klui? Pertanyaan yang datangnya tak terduga-duga itu membuat Gak Klui terkejut sekali. Segera ia teringat bahwa taci angkatnya Hai Kiam Gin pernah datang ke tempat situ untuk belajar silat. Mengapa orang itu mau menurunkan ilmu pedang kepada Hai Kiam Gin? Apakah memang bermaksud baik atau hanya pura dua menjadi orang baik saja? Pula istana Bik Yong itu tak boleh didatangi orang luar. Bahkan ayah Gak Klui yalah si dewa pedang sendiri telah dijebloskan dalam lubang di bawah tanah sampai mati. Tetapi mengapa orang itu mengijankan Hai Kiam Gin masuk? Karena sedang merenung, sampai sekian lama belum juga Gak Klui memberi jawaban. Mengapa engkau menyaruh orang yang sudah mati? Lekas bilang tiba dua orang itu membentak. Rupanya dia tak sabar menunggu lagi. Gak Klui tenangkan diri, menyahut, aku memang Gak Klui. Berita kematianku itu adalah kesalahan Hai Kiam Gin yang menyiarkan. Apakah engkau tak rela aku masih hidup? Heh, kalau memang benar Gak Klui, mengapa mengenakan kerudung muka? Engkau tak perlu mengurus. Datang di istana Bik Yong yang terlarang sini, harus membukanya. Kedok muka ku boleh ku buka tetapi harus di depan mayatmu. Mulut besar. Mati hidupmu, sebentar lagi akan segera tiba. Jawablah, siapakah yang suruh engkau masuk ke istana Bik Yong ini? Kemauanku sendiri. Siapa memberi petunjuk engkau melintasi barisan ini? Tanda tanya. Kaisar Persilatan Li Leong Chi telah menurunkan ilmu. Ni Cho An Go Heng Tai Wat. Ajaran Kaisar Persilatan benar. Apa buktinya? Pusaka Tian Leong Kim Ji ini coba berikan padaku. Jangan mimpi, Bung mendengar itu jubah lengan besi hati baik menggelembung besar karena gejolak hawa kemarahan. Dengan menggeretakan geraham, ia berseru bengis, bagus. Suruh membuka kedok muka, engkau menolak. Suruh mengeluarkan Tian Leong Kim Ji, engkau membangkang. Aku pun tak mau banyak bicara lagi. Engkau belum menjawab pertanyaanku lekas tanyakan. Pertama, dimanakah pedang pusaka Tian Lui Ko Ai? Kiam? Dalam barisan istana Bikiong, tetapi. Bagaimana? Perlu ku peringatkan kepadamu. Engkau sudah lelah dan melanggar pantangan. Tak perlu melamunkan hal itu. Hektometer, gak Lui mendengus geram. Ia maju selangkah. Kedua, orang yang mati di puncak gunung lapisan luar itu apakah engkau yang mencelakai? Benar. Mengapa engkau bertindak ganas? Delapan tahun yang lalu, orang itu telah memalsu penandaan rahasia. Dengan menipu peta ia masuk ke dalam puncak Liok Hang. Sudah tentu harus mati. Mendengar orang itu mengaku yang membunuh ayahnya dan masih memfitnah kalau ayahnya menipu, meluaplah kemarahan Gak Lui. Tanpa melanjutkan pertanyaan lagi, ia terus sayunkan tangan menghwantam. Menilai kepandayan yang dimiliki saat itu, memang Gak Lui sudah tergolong jago kelas 1. Apalagi saat itu ia sedang dirangsang kemarahan. Pukulannya telah dilambari dengan tenaga penuh. Boom! Terdengarlah ledakan dasyat. Gelombang angin dasyat telah melanda altar batu. Setitik pun lengan besi hati baik Lim Ihun tak kira bahwa anak semuda itu memiliki pukulan yang sedemikian dasyatnya. Ia agak tertegun dan tahu dua sudah terlibat dalam lingkaran angin pukulan. Ia terkejut dan cepat dua mengerahkan tenaga dalam. Tampak jubahnya menggelembung untuk melindungi diri. Dengan penjagaan itu, angin pukulan Gak Lui pun hanya berputar-putar lewat di samping tubuhnya. Tetapi angin itu dapat menyingkap kain kerudung hitam yang menutupi muka orang. Sepasang matanya besar dan alisnya tebal, kunisnya melingkar lewat memenuhi kedua pipi. Batang hidungnya hilang sama sekali sehingga menimbulkan pemandangan yang mengerikan. Tetapi wajah itu bagi Gak Lui amat menusuk hatinya. Serentak ia mendamrat, murid hianat, serahkan jiwamu. Sebuah hantaman istimewa kembali dilancarkan. Orang itu pun tak berani lengah. Dengan menggerung, ia dorongkan tangan menyongsong, bum terdengar pula. Ledakan yang dirasyat. Lengan besi hati baik Lim Ihun masih tetap duduk di tempatnya. Sedangkan Gak Lui terlempar sampai tiga tombak jauhnya. Ia muntah darah. Titik. Bangsat Gak Lui mengertak gigi dan menggeliat. Bangun. Ia tekan napas untuk menahan darah yang hendak menyembur keluar lalu mencabut sepasang pedangnya. Melihat pedang pelangi yang memancarkan hawa dingin, wajah lengan besi hati baik makin tegang heran. Karena ia tahu jelas asal usul pedang itu. Ia heran mengapa pedang itu sampai jatuh ke tangan anak muda itu. Ia duga tentu peristiwa itu mempunyai liku dua yang berbelit-belit. Sekali njot tubuh, Gak Lui melambung ke udara dalam gerak burung Raja Wali rentang sayap. Pedang di tangan kiri diputar untuk melindungi tubuh, pedang pelangi di tangan kanan ditusukan ke tenggorokan orang. Betapapun lihai kepandaian lengan besi hati baik Lim Ihun itu, namun menghadapi ancaman pedang pusaka itu, ia tak berani memandang rendah. Tiba dua tubuhnya melambung ke udara dan dengan suatu gerak kisaran yang sukar diketahui, pedang pelangi menusuk ke sisi telinga lawan. Jarak keduanya hanya satu meter, walaupun menggunakan sepasang pedang tetapi Gak Lui tak mampu melukai lawan. Bahkan karena serangannya luput, saat itu dirinya di bawah lingkungan tangan musuh. Gak Lui menyadari hal itu. Cepat ia merubah gerakan pedangnya. Pedang di tangan kiri memapas lengan lawan, pedang pelangi menabas kepala. Apabila kena, batang kepala tentu menggelinding terpisah dari tubuhnya. Tetapi lawan pun mengganti gerak tangannya. Kedua tangannya di rentang seraya menggeram, hektometer, kalau tidak dilenyapkan, elak budak ini tentu akan menjadi alkojo dunia persilatan. Ia apungkan tubuh loncat mundur beberapa langkah. Kemudian maju lagi dengan rangsangkan tangannya dalam ilmu pedang busan kiam huat. Melihat kenekanan orang yang berani menyambut serangan ilmu pedang dengan tangan kosong, Gak Lui membentaknya. Engkau cari mampus. Ootah nol Dewi kazet nol hendra owo. Ia putar pedangnya untuk menyerang. Wut, 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 lengan baju lengan besi hati baik terpaksa berhamburan tetapi kedua tangannya tetap tak kurang suatu apa. Dan sebelum Gak Lui sempat bergerak, tangannya pun sudah tercengkeram tangan lawan. Seketika lengannya kesemutan, telapak tangannya sakit sekali. Aneh, ia menggumam kejut. Dan di luar kesadarannya ia termangu memandang lengan orang. Ah, kiranya lengan lawan itu memakai alat pelindung dari baja yang kebal tabasan senjata tajam. Bahkan pedang pusaka yang dapat memapas logam seperti memapas tanah liat, ternyata tak mampu menghantam alat itu. Selaka, Gak Lui kucurkan keringat dingin. Cepat ia hendak menarik pulang pedangnya tetapi sudah terlambat, sudah terjepit tangan lawan. Untuk mengerahkan tenaga dalam alkojo dunia, juga tak mampu mengalahkan tenaga dalam lawan. Lengan besi hati baik tiba dua mendengus dan lontarkan tangannya. Kedua pedang Gak Lui ikut terlempar sampai beberapa tombak jauhnya. Terimalah pepukulanku karena pedangnya terlepas, Gak Lui pun dekat. Dengan kerahkan seluruh tenaga dalam ia hantamkan kedua tangannya. Tetapi sayang, gerakannya itu masih kalah cepat dengan lawan. Tangan kanan si lengan besi hati baik sudah melekat di dada dan kelima jarinya yang seperti kait baja itu pun sudah mencengkram. Kalau ia benar dua mau gunakan tenaga mencengkram, mungkin dada Gak Lui tentu sudah remuk berantakan. Tetapi di luar dugaan lengan besi hati baik itu hanya gerakan tangan kiri untuk menebas tengkuk Gak Lui. Plak! Gak Lui mendengus kesakitan dan tubuhnya terlempar seperti layang dua putus tali. Ia jatuh sampai tiga tombak jauhnya. Mulut menyembur darah dan orangnya pun pingsan seketika. Sedang lengan besi hati baik masih tegak berdiri di atas salter batu. Tangan kanannya masih mencekal secari kerobekan baju Gak Lui. Dan di bawah robekan baju itu ternyata terdapat pusaka dunia persilatan Tian Liong Kim Jiu. Tulengkah benda itu gumamnya dalam hati. Lalu ia kerahkan kedua tangannya untuk meremas. Dengan tenaga dalamnya yang sakti, segala benda yang betapapun kerasnya, pasti akan remuk. Tetapi ternyata ia tak mampu meremas hancur pusaka Tian Liong Kim Jiu itu. Bahkan sampai telapak tangannya terasa amat panas, tetap benda itu tak penyet sedikit pun juga. Hektometer, memang asli. Tetapi, mengapa dapat jatuh ke dalam tangannya? Menilik kepandaian kaisar persilatan, tak mungkin dapat dilarikan orang. Lengan besi hati baik segera apungkan tubuh sampai dua meter menuju ke atas salter batu lalu menghampiri ke tempat Gak Lui. Tak mungkin benda ini dicuri. Keterangannya tadi kalau benda itu pemberian dari kaisar persilatan memang benar. Tetapi budak itu memang keterlaluan sekali. Ucapannya kasar, serangannya menggunakan jurus yang ganas. Karena marah aku sampai tak sempat menanyai dengan jelas, pikirnya. Teringat akan jurus serangan yang digunakan Gak Lui tadi diam dua timbulah keraguannya, ilmu pedang dan pukulan bocah itu memang berasal dari sumber busan. Dahulu guruku telah memberi pelajaran pada empat orang murid yang tak resmi. Keempat orang itu hanya ku dengar namanya tetapi tak pernah melihat mukanya. Tetapi jelas kalau mereka masing dua hanya memiliki sebuah jurus ilmu pedang. Tetapi mengapa bocah itu dapat menggunakan semua? Ah, tentulah dia telah mendapat pelajaran dari keempat orang itu. Kalau begitu, apakah dia memang benar Gak Lui, mati dan hidup kembali? Mengapa muridku Hai Kiam Gin memberi laporan salah? Atau si Dewa Pedang yang salah mengambil orang? Pertanyaan itu memenuhi benaknya tanpa mendapat jawaban yang memuaskan. Masih ia merenungkan keterangan dari Hai Kiam Gin yang mengatakan bahwa dewasa ini dunia persilatan telah muncul seorang tokoh yang menamakan diri sebagai Maharaja Persilatan. Sepak terjangnya amat ganas, kepandainya tinggi. Tokoh itu menjadi musuh besar dari Hai Kiam Gin dan Gak Lui. Dan tokoh itu pun mempunyai anak buah yang disebut gerombolan topeng besi dan si hidung gerumpung. Ah, hidung gerumpung tiba dua lengan besi hati baik merabah hidungnya sendiri yang hilang lalu menggumam. Aneh, si hidung gerumpung itu memang sebuah teka-teki. Apakah dalam dunia persilatan terdapat seorang hidung gerumpung lagi? Adakah mungkin dia itu? Ah, tidak, tidak, tidak kata dua itu meluncur dari mulutnya dengan nada yang rawan. Sepasang matanya menyala, wajahnya berkerenyutan dan hidungnya yang gerumpung itu pun tampak makin jelek. Kerut wajahnya tampak gelisah. Dia seperti terkenang sesuatu tetapi ia tak ingin percaya dan memang tak berani percaya. Tetapi nyatanya dia dihadapkan oleh dua hal aneh yang menuntut kepercayaannya. Rasa tegang telah memeras keringatnya. Keringat dingin membasahi sekujur. Tubuhnya. Tampak lengan besi hati baik melangkah terhuyung seperti mau jatuh tetapi tahu dua sudah berada di samping Gaklui. Ia segera merabah-rabah baju pemuda itu. Pertama, ia menemukan sehelai pakaian anak kecil yang bertulis dengan huruf dua dari darah yang sudah mengental hitam. Tulisannya dari tangan seorang wanila dan berbunyi, anak ini bernama Gaklui. Jika ada yang menemu, harap dipelihara baik dua. Hai lengan besi hati baik menjerit kaget. Dari bukti itu dia tak ragu lagi kalau anak itu memang putra dari Dewa Pedang Gak Tiangbeng. Ia segera menelentangkan tubuh Gaklui. Dilihatnya napasnya sudah lemah, bibir pucat seperti orang yang sudah tengah meregang jiwa dan kedok muka yang menutup mukanya itu pun penuh dengan tetesan darah. Melihat itu keinginannya untuk membuka kedok Gaklui, pun lenyap. Diam dua ia malah menyesal, daulu karena luapan emosi, aku sampai menyalahi pesan Suhau, ku simpan diri dalam istana Bikiong dan selama-lamanya menjaga pedang pusaka itu untuk menebus dosa. Tetapi setelah lebih dari 20 tahun, aku pernah melanggar sumpah lagi, mungkin bencana dalam dunia persilatan, adalah karena kesalahanku. Sekarang karena dirangsang kemarahan, aku kembali melukai Gaklui sampai parah, ia teringat akan pembicaraan tadi. Selagi dalam pembicaraan, ketika mendengar bahwa yang membunuh orang di dalam guha itu dirinya, maka Gaklui menjadi marah dan menyerang kalang kabut. Hal itu jelas menunjukkan bahwa yang terbunuh mati itu tentulah Ayah Gaklui. Bertahun-tahun lamanya ia tak pernah menyangka bahwa yang dibunuh dalam guha itu adalah Ayah Gaklui. Kini setelah menyadari persoalannya, barulah ia tahu malah korbannya itu memang murid dari busan. Dan sekali-kali bukan orang luar yang hendak mencuri pedang itu. Dan lagi orang itu jelas adalah si Dewa Pedang. Pembunuh, Al Gojo. Aku seorang pembunuh, aku harus mati tanda seru lengan besi hati baik melonjak-lonjak seperti orang gila. Ia berlari-larian di dalam guha sambil menampar muka dan telinganya sendiri, menjambaki rambut dan meraung-raung seperti binatang buas. Lengan besi hati baik seperti orang gila. Sekonyong-konyong terdengar bunyi gemerincing. Dia tengah menginjak pedang pelangi. Pedang itu berkilat-kilat memancarkan cahaya yang menyelaukan. Tertarik akan pedang itu, ia terus menjemputnya. Didapatinya pedang itu amat tajam luar biasa dan memancarkan hawa dingin. Ia tahu bahwa pedang itu tentu pedang pusaka yang hebat. Tanpa banyak berpikir lagi ia terus hendak menggorokan pedang itu ketenggorokannya. Tetapi sekonyong-konyong hawa dingin pedang itu membuatnya menggigil. Dan serentak tangan kirinya pun menampar mukanya sendiri. Gila, apakah kematian akan dapat menolong persoalan ini pedang yang sudah melekat di tenggorokannya dihentikan dan ditatapnya wajah gak kelui. Aku telah kesalahan mencelakai ayahnya. Seharusnya aku harus menebus dosa kepadanya. Menilik usia dan bakatnya, jika ku saluri dengan tenaga murni, dia tentu sanggup menghadapi si Maharaja Persilatan. Apabila gagal, dia masih dapat berusaha untuk mengambil pedang Tianlui Khoai Kiam itu, katanya seorang diri. Tentang bencana dalam dunia persilatan, ku harap bukan disebabkan karena pedang itu dan ku harap pula dia tak membohongi aku katanya lebih lanjut. Akhirnya, ia memanggul tubuh gak kelui dan diletakkan di atas salter batu. Kemudian ia duduk lekatkan kedua tangannya pada jalan darah pemuda itu. Ia menyalurkan seluruh tenaga murninya ke dalam tubuh pemuda itu. Entah berselang berapa lama, gak kelui pun tersadar dari pingsannya. Dia dapatkan dirinya rebah di sebuah pembaringan yang lunak dan tubuhnya pun terasa enak sekali. Tetapi ketika bernapas ia masih dapat mencium bau dari tubuh lengan besi hati baik. Hal itu mengunjukkan bahwa tokoh itu masih berada di sampingnya. Tiba dua ia melenting ke atas. Maksudnya hendak menyingkir. Tetapi di luar dugaannya tenaga dalamnya bertambah hebat sekali. Ketika melambung ke udara hampir saja ia menumbuk langit ruangan batu di situ. Ia heran tetapi tak sempat untuk menduga-duga lagi. Ia terus melayang ke arah lengan besi hati baik dan tanpa berkata apa dua, terus sayunkan tangannya menghantam. Tetapi baru tenaga dalam dilancarkan ia pun sudah cepat menariknya kembali. Dengan gerak seringan kapas ia melayang turun di hadapan lengan besi hati baik. Ia melihat tokoh itu deliki kedua matanya memandangnya dengan pandang terlongong-longong. Dari sinar matanya jelas kalau orang itu sudah kehabisan tenaga dalam. Pulau wajahnya pun tenang sekali, sedikit pun tak merasa kaget. Aneh diam dua gak luih tergetar. Tetapi cepat ia dapat menyadari. Maka secepat itu pula ia menarik pukulannya dan bertanya, apakah engkau telah menyalurkan tenaga murni ke dalam tubuhku? Dengan napas sesak, lengan besi hati baik paksakan diri menyahut terengah-engah, ya memang. Mengapa? Harap engkau dapat membunuh-membunuh si Maharaja. Oh, engkau bukan gerombolannya tidak? Bukan. Lalu mengapa engkau mencelakai ayahku? Aku tak kenal padanya, soal itu, karena salah faham. Salah faham gak kluit tergetar. Pikirnya, menilik sikap dan kata-katanya, orang ini memang jujur. Dan kalau dia memang hendak membunuh diriku, tentu sudah dari tadi. Tetapi ternyata dia malah memberi saluran tenaga murni kepada ku berpikir sampai di situ, diam dua ia menggigil. Cepat dia lekatkan kedua tangannya ke tubuh orang untuk menolong. Tetapi sudah terlambat. Jalan darah lengan besi hati baik sudah mempeku, tak mungkin dapat ditolong lagi. Untunglah gak lui memiliki kepandayan saling mengalirkan tenaga murni. Dengan susah payah, akhirnya ia dapat juga menyalurkan sedikit tenaga murni. Tampak wajah tokoh itu agak merah dan dapat berkata dengan perlahan, baiklah, tak usah engkau bersusah payah. Jika ada pertanyaan, silahkan mengajukan sekarang juga, sambil masih menyalurkan tenaga murni gak lui bertanya, tadi engkau mengatakan kalau salah faham, apakah alasannya? Dahulu pada saat ayahmu naik ke gunung ini, dia telah melakukan sebuah kesalahan besar. Kesalahan besar? Bukankah dia sudah mengucapkan sandi rahasia dengan tepat? Walaupun sandinya benar, tetapi jumlahnya orang salah. Oh! Tanda petik. Mendiang suhu busan Itho pernah meninggalkan pesan. Bila keempat busan Sukiam hendak datang ke istana Bikyong sini, kecuali harus mengatakan sandi rahasia, pun harus datang lengkap tiga orang lelaki dan seorang wanita. Kalau tidak, bagaimana? Tentu lain orang yang menyamar. Boleh segera dibunuh saja. Oleh karena datang seorang diri maka ayah lalu terbunuh. Benar, mendengar itu hati gak klui seperti disayat sembilu. Tetapi ia merasa memang lengan besi hati baik tidak salah. Maka dengan tahankan kesedihan hati, gak klui lanjutkan pertanyaannya. Kabar engkau telah melanggar peraturan kakek guru dan diusir dari perguruan. Lalu dipenjarakan di istana Bikyong sini. Tetapi mengapa engkau ditugaskan untuk menjaga pusaka di gunung ini? Apakah ini tidak bertentangan? Ah, soal itu panjang ceritanya, lengan besi hati baik menghela nafas, sesungguhnya beliau itu bukan melainkan guruku yang berbudi, pun juga seperti seorang ayah yang telah merawat aku sejak kecil. Budinya jauh lebih dalam dari lautan, melebih orang tuaku sendiri, sayang aku tak dapat menguasai emosi sehingga melakukan suatu kesalahan. Tanda petik. Emosi meluap. Apakah, berhubungan dengan seorang wanita tanya Gak Klui? Tidak sahut lengan besi hati baik, tetapi mengapa engkau menduga begitu? Diam dua Gak Klui memang teringat akan si cantik Busan Yan Hong. Pula terkenang akan kisah asmara yang menyedihkan dari ibunya. Maka ia cepat menduga kalau lengan besi hati baik itu pun terjerumus dalam kisah kasih dengan wanita. Setelah mendengar penyangkalan dari lengan besi hati baik, ia segera mengajukan pertanyaan lagi, karena engkau dirawat sampai besar oleh kakek guru, apakah engkau tahu siapa kau cu, pemimpin dari perguruan bu kau? Or lengan besi hati baik mendengus kaget, engkau, engkau bagaimana bisa tahu tanda tanya? Mengapa aku tak dapat mengetahui balas Gak Klui? Karena, karena, karena apa? Karena menyangkut kepentingan perguruan dan keluarga ku. Sedang Busan Sukiam sendiri tak tahu. Gak Klui kerutkan alis dan berseru tegang, aku telah berjumpa dengan pewaris bu kau. Siapa? Busan Yan Hong, apa katanya? Hanya tentang soal dua perguruan Busan yang lampau. Selain itu, heh, heh, jangan terburu-buru, kata Gak Klui dengan nada dingin, hendak ku tanya kepadamu lebih dulu, nanti baru engkau boleh bertanya kepada aku. Sekarang coba engkau ceritakan kesalahan apa yang telah engkau lakukan. Ini, aku sudah bersumpah kepada guru, takkan membocorkan kepada lain orang, kata lengan besi hati baik. Engkau tak mau menceritakan teriak Gak Klui dengan keras. Wajah lengan besi hati baik pun tampak sunyi dan berkatalah ia dengan gemetar, Gak Klui, adakah engkau hendak memaksa aku supaya melanggar sumpahku kepada guru? Beliau kakek gurumu, soal itu beliau tak ingin disiarkan kepada orang. Dan sekalipun tahu, bagaimu juga tak ada gunanya. O-Tah-Nol Dewi K-Z-Nol Hendra O-O. Ini, Gak Klui tergetar seperti orang yang diguyur es dingin. Segera ia teringat akan bibir gurunya bida dari pedang. Bibir gurunya itu pun pernah bersumpah kepada gurunya, takkan menyiarkan peristiwa itu. Dan anggap bahwa pihak lain itu bukan lawan. Teringat akan hal itu, betapa besar keinginan Gak Klui untuk mengetahui namun ia tak berani mendesak untuk mengetahui rahasia dari kakek gurunya. Maka ia pun menghela nafas dan beralih pertanyaan, Baiklah, aku takkan menanyakan tentang sebabnya tetapi hanya ingin tahu kejadiannya saja. Dengan wajah murung lengan besi hati baik berkata, Karena kesalahan itu maka aku telah membuat pengakuan dosa kepada guru. Aku rela menjalani hukuman diasingkan dan takkan keluar selama-lamanya dari puncak Liok Hang ini agar dapat menjaga pedang pusaka Tianlui Kauai Kiam. Kecuali keempat busan Sukiam itu datang bersama-sama kemari, siapapun tak boleh mengambil pedang itu. Kalau begitu kakek guru tak pernah mengusirmu dari. Perguruan tanya gak klui. Memang beliau marah sekali dan tak mau mengakui aku sebagai murid lagi. Tetapi kemudian beliau dapat meluluskan permohonanku itu. Ah, gak klui menghela nafas. Timbul pertentangan dalam batinnya. Memang orang itu telah membunuh ayahnya tetapi dia melakukan hal itu demi melakukan tugasnya menjaga pedang pusaka. Jadi sekali-kali bukan sebagai seorang pembunuh. Dan lagi kali ini dia telah menolong jiwanya. Walaupun orang itu seorang murid yang telah diusir dari perguruan tetapi ternyata masih mempunyai kesetiaan dan tanggung jawab terhadap partai perguruannya. Bahkan tugasnya tak kalah pentingnya dengan keempat busan Sukiam itu. Ragulah hati gak klui terhadap orang itu. Haruskah ia membunuh orang sedemikian itu? Bagaimanakah ia pandangannya terhadapnya? Sebagai seorang penolong. Tanda tanya. Sebagai musuh. Sebagai tokoh angkatan tua atau sebagai murid hyanat. Ia tak mau melanjutkan memecahkan soal dua yang begitu pelik dan ruwet lalu bertanya lebih lanjut. Kalau ayahku tak boleh datang seorang diri, mengapa Tachi Haikiam Gin tak dilarang masuk kemari seorang diri? Kematian ayahmu sudah 18 tahun yang lalu. Dan sejak itu tiada orang yang hidup datang kemari lagi. Tiada orang hidup. Apakah tiada kenalan yang pernah datang kemari? Ini, tidak ada, tidak ada, lengan besi hati baik menyangkal. Memang aku curiga mengapa sampai bertahun dua keempat busan Sukiam tak muncul kemari. Maka timbulah keinginanku untuk melihat-lihat keadaan di luaran. Apalagi kulihat dia, Haikiam Gin, seorang wanita. Kukira mungkin si bida dari pedang. Maksudmu engkau memperlakukan lebih istimewa kepada bida dari pedang tanya Gakului. Boleh dikata begitu, sahut lengan besi hati baik? Karena suhu paling sayang kepadanya dan memberitahukan juga tentang keadaan deriku yang dipenjarakan di gunung ini kepadanya. Tak ku duga kalau yang muncul itu ternyata Haikiam Gin. Sayang dia tak begitu jelas tentang keadaan dunia persilatan. Berkata sampai di sini tubuh lengan besi hati baik agak menggigil dan napasnya terengah dua. Gakului terkejut dan buru dua salurkan tenaga murninya lebih keras. Tetapi keadaan orang itu sudah makin payah. Napasnya memburu, kepalanya basah dengan keringat. Rupanya sudah tak kuat bertahan lagi. Rupanya lengan besi hati baik pun tahu kalau dirinya bakal tak lama hidupnya. Maka ia kuatkan diri dan berkata dengan tersendat-sendat, Gakului. Gakului. Ya. Tidak. Tidak. Tianlui Koai, Koai, Gakului cepat menyadari bahwa yang dimaksud itu halah pedang pusaka Tianlui Koai Kiam. Maka cepat dua ia menanyakan pedang itu. Di, di sini, di pusat barisan ini, Gakului cepat memandang ke sekeliling tempat itu tetapi tak melihat suatu apa. Waktu ia hendak bertanya, orang itu pun dengan suara parau berseru lemah, Hati dua, harus, harus hati-hati. Hati dua apa api, 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 api. Di mana api itu kembali Gakului memandang dengan seksama ke arah sebuah batu yang besar dan aneh bentuknya. Tetapi jangankan api, asapun tak kelihatan. Pikirannya tentu sudah tak sadar, kata duanya sudah tak keruan lagi, pikirnya. Segera ia lancarkan tenaga murninya ketubuh orang itu lagi. Lengan besi hati baik tampak membuka matu dan pancarkan sinar matu yang bercahaya. Dengan terengah dua ia berkata, Selama engkau berkelana siapakah? Siapakah yang kepandainya paling sakti? Yang paling sakti adalah Kaisar Persilatan dan Maharaja Persilatan. Maharaja Persilatan, tergolong aliran. Kepandainya. Menguasai ilmu kesaktian dari lima partai persilatan besar. Termasuk. Busan Pei. Tidak. Bagus. Selain itu apakah ada tokoh persilatan yang memakai si, si, si apa si Tio? Ada serentak Gakului menjawab dengan agak heran. Kakek guru dari Busan Pei memang orang si Tio, yalah Tio Ito. Dan mempunyai seorang putra. Tetapi putra itu tak pernah muncul dalam dunia persilatan. Tetapi Gakului ingat akan Tio Bikului. Orang itu mengatakan dirinya seorang yang mengasingkan diri dari masyarakat ramai. Kepandainya memang hebat. Sekali. Adakah orang itu putra dari kakek guru Tio Ito? Apakah itu yang ditanyakan lengan besi hati baik? Gakului menatap lengan besi hati baik lekat dua dan bertanya tandas, ada seorang tokoh bernama Tio Bikului, apakah engkau mengenalnya? Mendengar itu kerut wajah lengan besi hati baik meregang-regang dan dadanya pun berombak keras. Dengan napas memburu ia bertanya, dia, bagaimana? Baik, atau, jahat? Dia pernah menolong aku, tampak mulut lengan besi hati baik tersenyum dan berkata, bagus, bagus. Dia seorang baik. Engkau pun harus, baik, kepadanya. Tanda petik. Oh, kiranya kalian sudah kenal? Lengan besi hati baik tak menjawab. Kepalanya melentuk terkulai ke dada. Napasnya pun berhenti. Gakului terkejut sekali. Ketika ia memeriksa, ternyata orang itu sudah putus nyawanya. Aneh, Tio Biklui selalu mengatakan kalau dia murid hianat dan menuduhnya mengangkangi pedang pusaka Tianlui koai kiam. Tetapi kebalikannya ia masih terkenang akan Tio Biklui dan sampai mati pun tetap menanyakan, pikir Gaklui tak habis mengerti. Keringatnya turun seperti hujan deras. Ia merasa seperti istana Bikyong terbakar api. Panasnya seperti ledakan gunung. Sebenarnya ia tak takut akan hawa panas. Tetapi entah bagaimana saat itu ia benar dua tak dapat bertahan. Sekonyong-konyong terdengar ledakan dasyat dari bawah bumi. Gelombang hawa panas segera berhamburan memenuhi tempat itu. Ia merasakan. Bajunya seperti terbakar. Buru dua ia lepaskan tubuh lengan besi hati baik lalu tempelkan telapak tangannya ke altar batu. Celaka, belum bau terbakar itu hilang, asap pun sudah bergulung naik ke atas. Lantai pun segera merah membarah. Altar batu itu adalah tempat duduk lengan besi hati baik. Tempat itu pun seperti terbenam dalam lautan api. Tubuh lengan besi hati baik dalam sekejap saja sudah terbakar hangus menjadi abu. Untunglah gak lui tahan hawa panas dan amat tangkas. Dalam gugup, ia pancarkan tenaga murni dari telapak tangannya sehingga sampai beberapa tombak jauhnya. Ia kira api tentu akan membara besar. Tetapi di luar dugaan ternyata api itu pun padam. Hawa panas kembali menurun dan keadaan pun kembali seperti biasa lagi. Ketika merabah ke lantai, didapatinya lantai itu hanya hangat saja. Tetapi seluas semeter dari batu altar itu telah terjadi sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Batu altar yang tebalnya hampir setengah meter itu bukan terbuat dari batu pualam, bukan pula dari logam melainkan dari batu lahar yang sudah mengeras. Di atas altar itu terdapat guratan-guratan. Ketika gak lui memperhatikan guratan dua dari lubang dua kecil itu, ia segera merasa hawa panas meluap keluar serta memperdengarkan suara mendesus. Ah, kiranya batu ini di bawahnya merupakan gunung berapi dan masih memuntahkan lahar, akhirnya ia menyadari. Gak lui hendak mencari jenazah lengan besi hati baik tetapi tak ketemu. Lenyapnya mayat itu benar dua mengejutkan hatinya. Teringat akan nasib lengan besi hati baik yang rela memendam diri dalam istana Bikyong selama berpuluh tahun. Sekalipun karena tak tahu telah kesalahan membunuh ayahnya, gak lui, tetapi hal itu dilakukan tanpa sengaja. Pun lengan besi. Hati baik tetap terkenang akan keempat saudara seperguruannya Busan Sukiam. Diam dua gak lui menarik kesimpulan bahwa semua peristiwa itu memang sudah menjadi permainan nasib. Begitu pula memang sudah jelas kalau keempat tokoh Busan itu bernasib jelek. Tak dapat menumpahkan seluruh kesalahan kepada lengan besi hati baik. Tiba pada rendungan dua itu, akhirnya timbulah kesadaran gak lui akan suatu hal. Ialah tentang sepak terjang keempat Busan Sukiam yang berkelana di dunia persilatan dan tentang lengan besi hati baik yang mengasingkan diri di gunung Busan menjaga pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam. Dengan care itu, Busan Itho rupanya merencanakan untuk melakukan penjagaan luar dalam. Agar jangan sampai pedang pusaka itu direbut orang. Care itu memang baik sekali. Ketat dan rapi. Tetapi orang dapat membuat rencana, hanya nasib yang berbicara lain. Kenyataannya, kelima tokoh dua Busan itu satu demi satu telah menemui ajalnya secara mengenaskan lalu. Siapakah yang dijaga oleh kakek guru Busan Itho? Adakah si Maharaja Persilatan? Salah. Kalau benar dia, tentulah lengan besi hati baik tak sampai tak tahu hal itu. Buktinya lengan besi Lim Ihun malah bertanya kepadanya tentang tokoh Maharaja itu. Dan lagi ada suatu hal yang benar dua tak dimengerti Gaklui. Mengapa kakek gurunya tak memberi tahu kepada keempat Busan Sukiam supaya mencari orang yang dianggap membahayakan pedang pusaka itu? Ah, betapapun juga, lengan besi hati baik memang sudah menunaikan tugasnya dengan baik. Kematian yang layak sebagai penebus dari kesalahannya membunuh ayah Gaklui. Pula tokoh itu pun sudah memberikan penyaluran tenaga murni kepadaku, akhirnya ia menarik kesimpulan. Kemudian ia memandang ke arah altar batu. Dan berseru dengan perlahan, paman, budi dan dendam sudah himpas. Harap paman beristirahat dengan tenang di alam baka. Aku dapat menggunakan pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam untuk menghancurkan si Maharaja Persilatan. Ketika teringat akan pedang, tiba-dua ia tertegun. Tadi lengan besi hati baik hanya berkata, Di sini, di dalam meco barisan ini tetapi ia tak melihat suatu apa dalam ruang situ. Dan lengan besi hati baik itu tak memberikan petunjuk akan tempatnya yang jelas. Gaklui merenung untuk mengingat pelajaran Inggo Heng Seng Hik untuk memperhitungkan letak meco barisan. Tetapi setelah diperhitungkan bolak-balik, Tetap tiba pada kesimpulan pada meco barisan itu ialah di tengah altar batu tempat duduk lengan besi hati baik. Apakah memang di tempat paman duduk ini? Katanya meragu. Untuk membuktikan hal itu, ia segera melesat ke tengah altar batu. Dengan kerahkan tenaga, ia menggembur dan mengangkatnya. Seketika terdengarlah suara letupan keras. Batu penutup yang amat berat itu segera terangkat naik. Uap panas menghambur keluar dan terbukalah sebuah lubang yang sukar diduga dalamnya. Gaklui meletakkan tutup batu itu dan meninjau ke bawah. Dilihatnya di bawah lubang itu terdapat lumpur merah yang panas. Benda itu tentulah lahar gunung berapi. Tetapi ia tak melihat pedang pusaka itu. Ah, tak mungkin. Kecuali di dalam lubang ini, tak mungkin pedang itu ditaruh di tempat lain katanya dalam hati. Kembali ia kerahkan tenaga dalam dan untuk menghantam ke bawah. Uap pun berhamburan menyiak ke bawah. Dengan cermat ia memandang segenap sudut lubang itu. Ah, kira dua pada jarak lima enam tombak di tengah celah dua batu, ia melihat sebatang pedang yang menancap dalam dua pada dinding karang. Kini pedang sudah diketemukan tempatnya. Tinggal bagaimana caranya untuk mengambil. Gaklui diam dua memperhitungkan jarak tempat pedang itu dari tempatnya. Adakah ia sanggup untuk melancarkan tenaga dalam penyedot untuk menarik pedang itu? Baiklah kucobanya, akhirnya ia mengambil kesimpulan. Lalu ia kerahkan seluruh tenaga murni dan mengambil arah pada batang pedang. Wut, tenaga murni melancar ke bawah. Tetapi pedang itu tak bergeming sedikit pun juga. Dinding lubang terbuat dari lapisan lahar yang sudah mengeras beratus tahun, lebih keras dari batu. Maka sekalipun Busa Nitho pun tak mampu untuk menariknya. Kepandayan yang dicapai Gaklui memang sudah cukup tinggi dan disejajarkan dengan tokoh silat kelas 1. Tetapi dengan tenaga dalam penyedotnya itu, tetap ia tak mampu mengambil pedang itu. Namun Gaklui masih penasaran. Berulang kali ia mencobanya lagi. Tetapi sampai tenaganya habis, tetap tak berhasil. Gaklui berhati keras. Kegagalan itu tak mematahkan semangatnya. Diam dua ia menimang-nimang rencana. Care pertama, ia akan dekat untuk turun ke dalam kepun dan lubang itu. Dengan menggunakan pedang pelangi, ia akan membuat lubang untuk meniti ke bawah, lalu dengan seluruh tenaga, ia hendak mencabut pedang itu. Setelah mendapat pikiran itu ia segera mencabut pedang pelangi. Dicobanya untuk membacok dinding karang, rak, bunga api memunkrat. Dinding rompal tetapi tak mampu menembus batu. Percobaan itu membuatnya harus berpikir lagi. Kalau ia menaburkan pedang itu dan tak dapat menyusup ke dalam dinding batu, bukankah sukar untuk menyedot kembali? Ah, gagal, gak klui menghela nafas dan putus. Asa, ia berdiam merenung. Mengharap mudah-mudahan ia dapat menemukan akal baru. Malam pun tiba dan suasana dalam istana Bikyong itu pun makin gelap. Dalam suasana yang sunyi ia mendengar kepundan atau lubang terowongan perut gunung berapi itu terus bergemuruh. Uap panas berhamburan mengepul keluar. Menilik gelagatnya, akan terjadi letusan lagi gag klui menimang. Ia makin bingung. Sudah tiga jam ia memeras otak untuk mencari akal namun tetap belum menemukan karo yang baik. Tiba-dua ia terkesiap. Suatu pemikiran terlintas dalam benaknya. Ah, kiranya setiap tiga jam, lubang kepundan itu muntahkan api. Jadi waktunya tertentu, tepat pada saat ia tiba akan kesimpulan itu, tiba-dua meluaplah gelombang api yang terang-benderang dari lubang kepundan itu. Sekalipun api yang menyilaukan metu itu hanya sekejap lalu pudar lagi tetapi dalam waktu yang singkat itu gag klui telah menemukan sebuah rahasia. Gelombang semburan api itu menyebabkan papan batu pada mulut lubang terbakar merah sekali. Dengan begitu dinding yang membenam pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam itu pun seharusnya juga akan berubah lunak. Setelah merangkai kesimpulan itu, akhirnya ia bertindak dekat. Cepat ia melambung ke atas lubang seraya lontarkan sebuah hantaman yang berlambar tenaga dalam penyedot. Wut, ah, ternyata yang diperhitungkan pemuda itu memang tepat sekali. Karena dinding terbakar dan lunak maka pedang pusaka itu pun dapat tersedot keluar sampai beberapa inci. Bagus girang tak lui bukan kepalang. Semangatnya pun bertambah besar. Ia melayang ke samping atar batu lalu melancarkan pukulan tenaga penyedot lagi. Pukulan kedua itu dapat membuat pedang menjulur keluar separoh. Demikian ia ulangi lagi usaha itu dan yakin tentu akan berhasil. Tetapi menjelang saat akan berhasil itu tiba-dua ia ada suatu hal yang menimbulkan keheranan serta keraguan hatinya. Dulu ia pernah mendengar bahwa pedang pusaka itu ditempa dan dimasak dengan darah manusia. Oleh karenanya, warna pedang itu pun merah darah. Tetapi apa yang dilihatnya saat itu sedikit pun tidak ada cahaya sama sekali. Ah, tentunya bukan pedang palsu sambil masih melancarkan pukulan, gak lui menimang dalam hati. Saat itu pedang yang satu meter masuk ke dalam dinding terowongan, saat itu hanya tinggal tiga inci. Jika perhatiannya terbelah, mungkin akan gagal. Pedang itu tentu akan jatuh ke dalam dasar lahar gunung berapi. Apabila terjadi begitu, tak mungkin ia dapat menyedotnya lagi. Wut, untuk yang terakhir kalinya ia lancarkan pukulan tenaga penyedot dan pedang itu pun mencelat melambung ke atas. Gak lui cepat menyambarnya. Tetapi tiba dua tubuhnya miring dan jatuhlah ia ke bawah altar. Demikian pun dengan pedang itu. Aneh, mengapa pedang itu mempunyai daya begitu aneh diam dua ia terkejut. Tetapi pada lain saat ia cepat menyadari bahwa hawa panas yang disedotnya tadi terlalu banyak sehingga menghabiskan tenaga murninya. Karena sudah berhasil menyedot keluar pedang pusaka itu, baiklah ia memulangkan tenaga dulu baru nanti memeriksa pusaka itu lagi. Segera ia duduk bersilah di tepi altar dan menyalurkan tenaga dalam alkojo dunia, sebuah jenis ilmu tenaga dalam yang luar biasa anehnya. Tak berapa lama darahnya pun sudah normal lagi dan saat itu ia makin terhanyip dalam semedi ke dalam hampa. Tak berapa lama istana Bikyong itu pun terang, kiranya hari sudah terang tanah. Dia menyudahi penyaluran tenaga murninya dan mulai memeriksa pedang. Aneh, mengapa bertahun-tahun terbenam dalam kepun dan gunung berapi dan dibakar lahar panas, pedang dan sarungnya masih utuh. Sungguh aneh tanda seru ia segera menjemput pedang dan menelitinya. Bermula ia tak melihat suatu tanda apa dua pada batang pedang, begitu pula tiada hiasan apa dua, batang pedang itu terbuat daripada baja murni. Di ujung pedang terdapat sepasang guratan bundar yang merupakan lambang tian, langit, dan lui, halilintar. Hektometer, pedang ini memang tidak palsu, diam dua ia girang. Diangkatnya pedang itu ke atas kepala dan berlututlah ia menengadahkan ke langit sambil mengucap doa kepada busan itu, cikal bakal dari perguruan busan. Su Chow, hamba gak lui bersumpah akan melaksanakan pesan takkan mengambil pedang ini. Tetapi karena keempat busan Su Chow dan banyak tokoh dua persilatan yang mati di tangan Maharaja Persilatan yang ganas itu, kecuali menggunakan pedang pusaka itu, tiada lain daya untuk menumpasnya oleh. Karena itu hamba mohon Su Chow mengijankan hamba untuk membawa keluar pedang ini dari istana Bikyong. Dan kemohon juga doa restu Su Chow agar dengan pedang pusaka ini aku dapat membalaskan sakit hati perguruan busan Pei. Tentulah Su Chow akan meluluskan permohonan hamba ini, baru berkata sampai di situ, tiba dua ia terpaksa hentikan doanya karena saat itu terasa bumi bergetar keras dan terdengar suara mengemuruh dasyat. Seketika gak lui terkejut pucat. Dengan bercucuran keringat dingin, ia berteriak, Su Chow, adakah engkau tak meluluskan dan suruh aku mengembalikan pedang ini di tempatnya lagi? Tidak, ah, tidak. Aku tetap akan, kata dua itu terputus oleh suara dasyat bagai naga meringki. Kedasyatannya benar dua bagai gelombang samudera yang sedang dilanda prahara. Menyusul dan melihat dari lubang kerak bumi menyembur gulungan api yang dasyat. Altar batu tempat duduk lengan besi hati baik tadi pun terbakar merah. Sedang mulut lubang yang seluas hampir semeter itu pun membara merah. Gulungan api itu membubung tinggi sampai ke tiang pengelari lalu berhamburan mencurah ke seluruh penjuru. Rupanya karena kehilangan pedang pusaka Halilintar atau Tianlui Khoai Kim, gunung berapi itu murka dan muntahkan lahar yang dasyat. Seolah-olah lahar itu hendak menghancurkan istana Bikyong. Panasnya hawa dalam ruang istana itu menyebabkan Gaklui hampir tak kuasa membuka matelagi. Karena gugup, sambil mengambil pedang pusaka, ia menutupi muka, ia berseru ke arah gumpalan api yang menyembur dasyat itu, pedang tetap ku bawa. Aku bersumpah, takkan mencelakai orang baik. Kalau sampai melanggar, akan ku bayar dengan darah, sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, terdengar pula suara bergemuruh dasyat. Puncak ulungan dari istana Bikyong itu sudah merekah sebuah lubang besar. Dengan memanggul pedang pusaka itu, Gaklui segera menerjang keluar. Untunglah ia masih ingat jelas akan tata gerak ni Chowang Goheng. Dengan berputar-putar ia menerobos keluar dari terowongan yang berliku-liku. Setiap ia tiba di sebuah tempat, maka tempat yang habis dilaluinya itu tentu sudah bengkah. Hampir saja ia tergelincir ke dalam liang kepundan. Dengan susah payah dan penuh bahaya akhirnya berhasil juga ia mencapai mulut jalan keluar dari istana Bikyong. Dan kembali ia berhadapan dengan sebuah rintangan. Pintu batu yang tinggi besar dari istana itu masih tertutup rapat. Beberapa saat, ia tak dapat menemukan alat pembuka pintu itu. Betapapun besar nyalinya, tetapi dalam keadaan dan tempat seperti saat itu, mau tak mau gemetarlah hati Gaklui. Dengan tenaga yang dimilikinya, ia merasa tak mampu menghantam hancur pintu. Dengan mengerahkan tenaga dalam yang telah disalurkan oleh paman gurunya si lengan besi hati baik penunggu pedang Tianlui Khoai Kiam, ia masih belum berani memastikan kalau dapat menghantam pecah pintu batu itu. Namun saat itu keadaan sudah mendesak sekali. Tanah membengkah dan lahar mengalir. Dalam gugup terpaksa tiada lain pilihan. Ia kerahkan seluruh tenaga dalam lalu menghantam dengan sekuatnya, boom! Ia tertegun dan kesima. Pintu batu yang besar dan tinggi itu jebol dan terbukalah sebuah lubang cukup untuk tubuh seseorang. Pada lain saat Gaklui pun cepat menyelinap keluar. Dengan beberapa kali berloncatan di udara, ia dapat melintasi beberapa batu titian di luar istana lalu keluar dari cioktin atau barisan batu yang berada pada ke-6 puncak lapisan dalam. Kini ia berhasil keluar dan sudah berada di tengah ke-6 puncak gunung lapisan luar. Saat itu istana Bikiong sudah tak kelihatan. Yang tampak hanya gulungan asap membubung ke udara. Batu hancur bertebaran. Istana Bikiong, sebuah bangunan kuno dalam dunia persilatan, kini meledak dan rusak berantakan. Untuk beberapa saat Gaklui memandang kesemuanya itu dengan helaan panjang. Pesan cikal bakal perguruan busan yakni busanitho dan kematian paman gurunya silengan besi hati baik, meninggalkan goresan kesan dalam hatinya. Setelah lautan asap itu berkurang, barulah hatinya tenang. Ia mulai memeriksa pedang pusakat yang luwi koai kiam lagi. Sarung pedang. Itu berlekuk-lekuk tak rata dan lagi berbentuk bulat. Bukan terbuat daripada emas atau besi melainkan dari batu lahar yang sudah keras sekali. Ah, tak mungkin, pikir Gaklui, masakan kerangka pedang terbuat daripada batu. Tentulah kerangka yang aslinya sudah terbakar hangus oleh lahar. Entah bagaimana dengan batang pedangnya buru dua ia menarik tangkai pedang. Tetapi pada saat tangan menyentuh tangkai, segera ia merasakan suatu tenaga mengalir ke tangannya dan pada lain saat hatinya pun goncang keras. Nafsu pembunuhan serentak bergolak-golak. Bunuh. Bunuh. Bunuh demikian hatinya melolong seperti orang kalap. Darahnya pun mengalir deras. Di bawah pengaruh tenaga ajaib dari pedang itu, Gaklui telah kehilangan kesadaran pikirannya. Pada saat dua yang genting itu tiba dua dari luar gunung terdengar tiga buah teriakan nyaring, Gaklui. Gaklui, di mana engkau? Tanda tanya suara itu tak asing baginya. Kecuali satu yang kurang jelas, yang lainnya terang ialah ketua partai jembel si Raja Sungai Gan Keik, sedang satunya ialah Poktin yang belum lama berpisah dengannya. Menilik gelagatnya, rupanya Poktin sudah mengetahui jejak orang berkerudung muka maka buru dua mereka datang memberitahu kepadanya. Tetapi saat itu hati Gaklui sudah berubah. Dia tak menghiraukan lagi siapa yang datang itu. Seperti seekor binatang buas, mulutnya meraung kata bunuh seraya mencabut pedang laknat Tianlui Khoai Kiam. Andai kata saat itu pedang laknat Tianlui Khoai Kiam dapat tercabut, tentulah akan terjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Gaklui sudah seperti orang gila. Tak tahu lagi dia siapa ketiga kawannya itu. Mereka tentu akan dibunuhnya. Tetapi, untunglah terjadi suatu kejadian yang diluar dugaan. Uh, betapapun ia kerahkan tenaga namun tetap tak mampu mencabut pedang itu dari kerangkanya. Aneh ia menggumam sendiri. Pedang itu seperti sudah melekat dengan kerangkanya. Kalau ia memaksa hendak mencabut, batang pedang itu tentu akan patah tetapi tak mungkin keluar dari kerangkanya. Ah, karena kesal hatinya, ia lepaskan pedang itu. Sesaat pedang terlepas pikirannya yang buas itu pun tiba dua lenyap. Kesadaran pikirannya pun kembali lagi. Huh, sungguh mengerikan. Baru memegang tangkainya saja pikiranku sudah gelap, nafsuku membunuh orang berkobar. Untung tak dapat mencabut batang pedangnya. Kalau pedang itu tercabut, mungkin tentu sudah melanggar sumpahku. Tadi pengalaman itu membuatnya tak berani memegang pedang itu. Sekali lagi ia meneliti pedang aneh itu. Ternyata pedang itu sudah tak mempunyai kerangka. Batang pedang melekat pada leher yang sudah mebeku keras. Setelah berlangsung berpuluh tahun, gumpalan lahar itu makin tebal dan keras. Maka pedang itu sesungguhnya bukan pedang lagi melainkan sebatang tongkat batu. Digunakan, pedang batu itu membuat pikiran orang gelap dan tak berguna untuk menghadapi musuh. Ah, bagaimana ini betapapun cerdiknya namun saat itu Gaklui tak dapat memecahkan persoalan yang dihadapannya. Baik ku cabut saja kah? Ah, tak mampu. Ku pukul? Ah, mungkin putus. Lalu bagaimana tiba-dua ia teringat akan pedang pelangi yang juga sebuah pedang pusaka yang dapat memapas logam seperti memapas tanah liat. Cepat ia mencabut pedang itu dan mencobanya. Tetapi, sampai beberapa kali, ia hanya berhasil memapas sedikit sekali. Hektometer, kalau tak dapat dipapas, tentu dapat diasah, cepat ia berganti pikiran. Tetapi secepat itu ia teringat bahwa lahar yang membeku keras tentu tak dapat diasah dengan batu biasa. Serentak ia teringat bahwa ia masih membekal beberapa batu berlian berasal dari lembah maut. Berlian adalah batu yang paling keras. Dengan batu berlian itu, ia segera mulai menggosok pedang batu. Ujung dari batu pedang itu dapat menipis juga. Bagus, sedikit banyak ada hasilnya. Untunglah Syumui masih membawa banyak batu berlian. Nanti kalau jumpa dengannya, akan kuminta untuk menggosok pedang ini, pikirnya. Tiba-dua ia mendengar teriakan si Raja Sungai dari tepi hutan. Ia tak berani gegabah masuk ke dalam hutan itu melainkan berteriak menyaut. Dalam pada itu ia merobek lengan baju untuk membungkus pedang batu itu. Menjaga agar jangan sampai terulang pedang itu akan membuat kalap pikirannya. Sambil memanggul pedang, ia segera loncat menuju keluar dari gunung busan. Tak berapa lama bertemulah ia dengan rombongan Raja Sungai Gan Keik. Di antaranya tampak seorang tua yang memegang sebatang tongkat mustika. Menilik pakaiannya yang compang camping, gak klui duga orang tua itu tentu seorang tokoh sakti dari Partai Pengemis. Gak klui terkejut. Mengapa kedua Partai Pengemis dan Partai Gelandangan yang saling bermusuhan dapat berjalan bersama-sama? Gak saw hiap, tiba dua si Raja Sungai sudah mendahului membuka mulut. Perkenalkanlah saudara ini ialah ketua Partai Pengemisong Pinggak. Kali ini saudara ong datang sendiri ke Kanglam untuk membantu. Gak klui buru dua memberi hormat kepada tokoh itu dan mengucapkan beberapa patah kata merendah. Demikian setelah saling berkenalan, maka dengan jujur tokoh Partai Pengemis itu berkata, Aku merasa menyesal sekali. Sebagai seorang ketua aku tak mampu mengatasi cabang partaiku di daerah selatan. Maka aku merasa berterima kasih kepada saw hiap yang telah membunuh si Pengemis Benggis itu. Ah, harap lo ciampu jangan merendah diri, sahut gak klui. Dan ku dengar pula bahwa si pengemis ular hendak menyerang Cheng Xiapei. Maka aku perlukan datang kemari untuk membantu barisan orang gagah dan menumpas pengkhianat itu untuk membersihkan nama Kepang. Gak klui tertawa, ya, kalau dapat dipersatukan kembali, alangkah tepatnya kalau ciampu yang memegang tampuk pimpinan. Selain dapat mengendalikan partai Kepang, pun merupakan suatu berkah bagi dunia persilatan, setelah itu Gak klui lalu berkata kepada Pok Tin, kedatangan saudara ini tentu membawa berita baik. Pok Tin tertawa gelak dua, benar, aku sudah menemukan sarang penjahat itu. Oh, sebenarnya hal itu terjadi secara tak sengaja. Dalam mencari jejaknya aku tak mempunyai arah tertentu. Tetapi pada waktu melintasi gunung Heksan, aku menemukan sedikit jejak. Apakah itu? Pada waktu masuk ke daerah gunung itu, saat itu. Pada tengah malam, kulihat sebuah penerangan di puncak gunung. Lalu, aku curiga lalu menghampiri. Kiranya penerangan itu timbul dari perut gunung tetapi tak ada suatu gerakan, atau seorang manusia pun yang muncul. Tiba dua aku menyadari. Apakah orang sedang membuat api untuk menempa pedang? Benar. Memang demikianlah dugaanku, tetapi tiba dua Pok Tin berhenti karena merasa keterangannya itu ada sebagian yang salah. Ia tahu bahwa pukulan sakti detai itu seorang yang keras hati. Tak mungkin ia mau disuruh orang untuk menempa pedang. Saat itu ingin sekali aku terus hendak menerobos untuk melihatnya. Tetapi aku teringat akan pesan supaya jangan menggunakan kekerasan. Akhirnya aku dengan hati dua mendekati tempat itu dan benar juga telah mengetahui jejak dari si orang berkerudung. Dan siapa lagi? Oh tah nol Dewi KZ nol Hendra Owo. Seorang nona yang cantik. Oh gak lui terkejut. Ia duga tentulah dehang lian, nona itu bagaimana keadaannya? Ditawan atau? Jangan khawatir Pok Tin tertawa, nona itu lincah sekali. Dia juga bersembunyi dalam hutan seperti menunggu kesempatan untuk turun tangan. Adakah kalian tak saling jumpa dan adakah engkau tak memberitahukan keadaanku kepadanya tanya Gak Lui. Ini, tidak, Pok Tin tertegun, aku tak tahu kalau kalian sudah saling kenal. Maka aku malah bersembunyi seperti orang yang main kucing duaan. Tak apa, kata Tian Lui, pedang pusaka itu sudah kudapatkan dan kita segera mencari mereka. Perlukah kubantu? Ah, tak perlu merepotkan saudara, Pok Tin melangkah maju setengah tindak. Katanya, aku sendiri memang mempunyai urusan juga. Soal apa? Demi urusanmu, aku terpaksa menahan keinginan hati untuk bertempur. Tetapi kalau engkau hanya seorang diri dan musuh berjumlah 7-8 orang, seharusnya engkau bagi kepadaku yang dua atau tiga orang. Mendengar itu taulah Gak Lui bahwa Pok Tin kambuh lagi penyakitnya untuk menantang orang bertanding pedang. Maka ia tertawa, kelak dalam rapat di Cengsya, tentu yang hadir terdiri dari golongan putih dan hitam tentu banyak yang hadir. Jika hendak mencari orang itu untuk diajak bertanding, tentulah cukup banyak. Kalau seorang berkerudung itu sudah engkau bunuh, mana ada rapat lagi? Ah, saudara keliru, kata Gak Lui, kaki tangan Maharaja Persilatan banyak sekali. Boleh dikata seluruh kaum Persilatan golongan hitam, menjadi kaki tangannya. Gerombolan orang berkerudung dapat kubasmi tetapi kaum Durjana tetap masih banyak. Soal itu tengah Pok Tin masih merenung. Kedua, ketua partai pengemis dan jembel itu segera ikut campur bicara. Ah, tak perlu kiranya saudara kecewa. Nanti apabila terjadi pertempuran dasyat, saudara pasti akan kita minta ikut. Pasti puaslah. Apakah saudara ketua berdua berani menjamin dalam lain dua hal tak berani tetapi dalam hal itu kami. Berani memberi jaminan. Baik, akhirnya Pok Tin mau mengalah. Gak Lui pun memberi hormat minta diri kepada ketiga orang itu. Tetapi baru ia hendak melangkah pergi, si Raja Sungai Gankit mencegahnya, tunggu dulu. Tadi Istana Bikiong tiba dua meledak sehingga kami terkejut sekali. Mengapa hal itu terjadi seharusnya engkau menerangkan kepada kami? Sejenak berdiam diri, akhirnya Gak Lui menerangkan dengan terus terang, Ya, aku sudah berhasil mendapatkan pedang pusaka Tian Lui Khoai Kiam dari perguruanku. Oh, ketiga tokoh itu sering tak berseru kejut dan terbeliat. Pedang Tian Lui Khoai Kiam itu merupakan pedang yang sudah hampir terlupakan dalam dunia persilatan. Mereka ingin tahu bagaimana keadaan pedang yang termasyur itu. Dapatkah kami melihat sebentar pedang pusaka yang termasyur itu lebih dulu Raja Sungai Gankit atau ketua partai gelandangan bertanya paling dulu. Gak Lui mempunyai kesan yang baik terhadap ketiga orang itu. Setelah merenung sejenak ia mengangguk, baik, sayang tak ada sesuatu yang menarik pada pedang itu, ia terus membuka bungkusan kain baju. Demi melihat keadaan pedang yang tak menyerupai pedang melainkan. Seperti sebatang tongkat batu, ketiga tokoh itu leletkan lidah karena merasa heran. Beberapa saat kemudian berkatalah si Raja Sungai Pula, Gak Sahu Hiap, pedang termasyur itu benar dua sesuai dengan namanya yalah Khoai atau Aneh, juga ketua partai Kepang menambahi pendapat rekannya. Sepintas pandang tidak lagi menyerupai pedang melainkan seperti sebatang tongkat batu, pun Pok Tin ikut memberi komentar, Saudara Gak, kalau begitu tak dapat melihat jelas. Maukah engkau menariknya keluar batang pedangnya? Maaf, kata Gak Klui dengan wajah serius lalu memanggul pedang itu lagi, untuk saat ini pedang pusaka ini belum dapat dicabut keluar. Kelak saja kuunjukkan pada saudara dua, ketiga orang itu menduga tentu ada sesuatu yang terjadi pada pedang pusaka itu. Maka mereka pun tak mau banyak bertanya. Saudara Gak, tiba dua Raja Sungai Gan Keik buka suara lagi. Kabarnya engkau telah berjumpa dengan Kaisar Persilatan dan mendapat pusaka Tian Liong Kim Jiyu. Sudah bertahun-tahun aku tak berjumpa dengan Li Tai Hiap itu. Dengan melihat pusaka Kim Jiyu, berarti sama dengan melihatnya. Baiklah, Gak Klui tak keberatan atas permintaan orang. Dengan hati dua ia mengeluarkan pusaka pemberian Kaisar Persilatan itu. Ketika melihat pusaka itu terkenanglah si Raja Sungai akan peristiwa yang lampau di mana ia dahulu bersama Kaisar Persilatan, berjuang bahu-membahu untuk membasmi kawanan Durjana Persilatan. Ketua partai gelandangan itu termangu-mangu mengenangkan masa yang lampau dengan Kaisar Persilatan. Sebenarnya Gak Klui ingin lekas dua pergi tetapi karena melihat ketua partai gelandangan itu masih tertegun sambil mencekal pusaka Kim Jiyu, terpaksa ia segan untuk mengganggunya. Dalam pada menunggu itu, Gak Klui menyempatkan diri untuk berpaling memandang ke arah Istana Bikiong di atas Gunung Busan berbareng. Pada saat itu, si berangasan poktim pun ikut berpaling memandang ke arah Gunung itu. Tetapi matanya cepat tertarik akan sesuatu yang terdapat pada barisan batu dua aneh dari keenam puncak Gunung Lapisan Luar. Ia kerutkan dahi. Pada saat sekalian orang sedang terbenam dalam kenangan masing dua, tiba dua poktim loncat ke arah barisan batu itu dan secepat kilat kedua tangannya menaburkan sepuluh batang pedang terbang. Sekalian kawannya terkejut tetapi cepat mereka tahu tentulah tindakan si berangasan itu mempunyai sebab. Ketika mereka mencurahkan mati ke arah barisan batu itu segera samar dua mereka melihat sesosok tubuh manusia sedang bersembunyi dalam barisan itu. Belum mereka tahu siapa orang itu, poktim sudah kedengaran berseru, Hai, orang berkerudung, kiranya engkau juga muncul. Kejut gak lui bukan alang kepalang. Kalau gerombolan manusia berkerudung muka itu masih berada di Gunung Heksan menempa pedang, tak mungkin mereka muncul di situ. Dan sekalipun datang, juga tak mungkin mampu masuk ke dalam barisan batu di Gunung Busan. Kalau begitu pendatang yang bersembunyi di balik barisan batu itu tentu si Maharaja sendiri. Ya, tak dapat disangsikan lagi. Dendam darah. Musuh besar. Seketika meluaplah darah gak lui. Apalagi ketika melihat si berangasan poktin sudah maju menyerang, tentu berbahaya. Serentak tubuh gak lui berputar dan dengan gerak kecepatan yang hampir tak. Dapat dipercaya, tubuhnya pun sudah melambung ke udara. Saat itu dari barisan batu berhembus angin yang mengandung tenaga dasyat. Tering, tering. Taburan ke sepuluh pedang dari poktin tadi pun berhamburan jatuh keempat penjuru. Tetapi si berangasan poktin tetap dekat menyerbu ke dalam barisan batu. Selaka gak keklui mengeluh. Tepat pada saat itu terdengar letupan keras. Tubuh si berangasan poktin yang tinggi besar, bagai sebuah layang dua yang putus tali terdampar berputar-putar di udara. Dengan menyemburkan darah, dia meluncur turun dan terbah tak bangun lagi. Kejadian itu berlangsung dalam waktu sekejap matah hingga gak keklui tak keburu memberi pertolongan lagi. Bahkan ketua partai pengemis dan partai gelandang ampun memburu ke dalam barisan untuk menolong, tetapi tetap terlambat. Pada saat gak keklui meluncur ke dalam barisan, rupanya orang berkerudung muka itu tak mau melayani. Dengan sebuah loncatan dari ilmu meringankan tubuh yang mengagumkan, orang itu melayang mundur sampai tiga lapis batu di sebelah belakang lalu menyelingap ke sebelah kiri. Sekalipun orang itu membelakangi dan mengenakan jubah hitam, tetapi mat tegak keklui yang tajam cepat dapat mengenali punggung orang itu. Hatinya tegang sekali. Baru ia hendak melambung ke udara lagi, tampak kedua ketua partai perguruan itu sudah menyusup ke belakang gunung. Tampak pula wajah mereka seperti orang yang bingung karena tak dapat menemukan jalan. Rupanya mereka seperti tersesat. Karena hal itu, perhatian gak keklui beralih tercurah kepada keadaan kedua ketua partai perguruan itu, serunya, tiga langkah, belok ke kiri. Kemudian seperti bintang meluncur, gak keklui gunakan gerak ni choan goheng untuk menyerbu ke dalam barisan batu. Tetapi orang berkerudung muka itu juga tak kalah gesitnya. Tetapi rupanya ia faham akan barisan batu itu. Setelah setengah li, ia teringat akan seruhan gak keklui kepada kedua ketua partai persilatan tadi. Maka ia pun menirukan. Setiap tiga langkah, memilu ke kiri. Oleh karena itu setelah melalui beberapa tikungan, akhirnya ia dapat dikejar gak keklui. Kini keduanya saling berhadapan, mereka saling mendesuh kejut. Terutama gak keklui. Dia cepat mencabut sepasang pedang. Mulutnya berbuih, meta memancarkan sinar pembunuhan yang seram. Kiranya orang berkerudung yang berada di hadapannya itu bukan lain yalah si Maharaja Persilatan sendiri. Durjana yang ganas tetapi sakti. Dengan mengerut geraham menahan dendam kebencian, berserulah gak keklui dengan nada sedingin es. Titik 2 Bangsat Keparat Karena sudah berani masuk ke busan jangan engkau mimpi akan lari dari sini. Dengan care, tiga langkah bilu ke kiri yang tolol itu, jangan harap seumur hidup engkau mampu keluar dari sini. Heh, 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 orang itu mengekeh seram, budak kecil gak. Sebenarnya aku sudah keliwat berlaku murah hati kepadamu tetapi engkau sendiri yang tetap hendak cari mati. Dan lagi kali ini, hektometer, hektometer, aku tak memerlukan keteranganmu lagi. Engkau tak perlu bertanya tentang keempat busan sukyam itu lagi? Ha, orang sudah mati, tak perlu ditanyakan lagi sahut Maharaja. Mendengar itu serintak teringatlah gak lui akan keterangan nonayan hang si burung hang cantik dari busan, bahwa nona itu telah memberi pertandaan dengan dahan pohon pada goha tempat pemakaman. Ayahnya tetapi ternyata dapat diketahui orang. Nona itu tak tahu siapakah orang yang menyelundup untuk menyelidiki jenasa hayahnya. Tetapi kecurigaannya jatuh kepada diri Tio Biklui. Kini setelah mendengar kata dua si Maharaja, barulah gak lui menyadari bahwa yang melakukan perbuatan itu tentulah si Maharaja. Gaklui gemerincingkan pedangnya seraya berseru bengis. Rupanya semua keinginan sudah terpenuhi. Nah, lekaslah engkau memberitahukan namamu sebelum menerima kematian. Memberitahu nama Maharaja mengulas heran. Menangkap bintang pun tahu namanya, masakan. Engkau manusia tak berfernama balas gak lui. Heh, heh, Maharaja mengekeh, tubuhnya menggigil menahan kemarahan, kemudian dengan menekan perasaan ia menyaut. Aku sudah mempunyai gelar kehormatan. Mengapa harus menggunakan nama daulu lagi? Dan lagi engkau. Aku bagaimana? Maharaja menatap Gaklui dengan pandang berkilat dua. Menyusuri seluruh tubuh Gaklui, dari kaki sampai ujung kepala. Dengan nada agak meragu, Maharaja berseru, di mana pedang pusaka Tianlui Khoai Kiam yang engkau curi itu? Lekas serahkan padaku. Oh, engkau menanyakan pedang itu. Benar Gaklui tengadahkan kepala tertawa nyaring. Kiranya karena pedang pusaka itu dibungkus dengan kain dan dipanggul di punggung, karena bentuknya sudah tak menyerupai seperti pedang lagi, maka seorang durjana julik semacam Maharaja pun tak dapat mengenalinya. Maka sambil kisarkan langkah, Gaklui tak mau menjawab bahkan balas bertanya, kecuali pedang, masih ada sebuah pusaka lagi. Mengapa tidak engkau tanyakan? Pusaka yang mana Maharaja Pura Dua tak tahu. Pusaka Tianlong Kim Jiu. Ini, perlu apa engkau berlagak pilon? Bukankah sudah beberapa kali engkau suruh orangmu untuk merebut? Masakan engkau lupa. Sambil meneguk air liur, Maharaja membentak. Jangan ngacau balau. Yang ku tanyakan padamu sekarang ini ialah soal pedang itu. Diam dua Gaklui menimang, ia tahu bahwa Maharaja itu tentu menginginkan kedua benda pusaka itu. Tetapi karena ia belum tahu jelas tentang pedang Tianlui Khoai Kiam, maka ia menekankan pertanyaan pada benda itu. Sambil gentakan bahu dan menunjuk pada bungkusan kain yang dipanggulnya, Gaklui berseru, benda itu berada padaku, engkau dapat melihat atau tidak? Oh, Maharaja mendesu kejut dan menyurut mundur dua langkah ke belakang. Wajahnya berubah dua tak menentu. Melihat kerut wajah dan sikap orang, tahulah Gaklui bahwa orang sudah bersiap dua hendak turun tangan. Tetapi agaknya Maharaja itu masih gentar akan pedang pusaka yang berada di tangan lawan. Pada saat Maharaja masih ragu dua, Gaklui pun diam dua sudah kerahkan tenaga dalam dan secepat kilat taburkan sepasang pedangnya. Bagaikan dua buah petir yang menyambar, yang satu menusuk kening dan yang satu menusuk dada lawan. Maharaja sebenarnya sudah tahu bahwa Gaklui sudah mendapat warisan ilmu dari Semkot, tiga durjana, dan Semyeau, tiga siluman, enam tokoh persilatan yang termasyur. Tetapi setitikpun Maharaja tak menduga sama sekali bahwa lengan besi hati baik juga telah menyalurkan tenaga murninya kepada anak muda itu. Melihat kedasyatan serangan lawan, Maharaja batalkan rencana untuk mengalah sampai beberapa jurus. Setelah dapat keterangan jelas tentang pedang pusaka itu, barulah ia turun tangan membalas. Tetapi ternyata perhitungannya meleset. Serangan Gaklui sedemikian cepat dan maut sehingga ia tak keburu untuk mencabut pedang lagi. Untunglah berkat pengalamannya yang luas dan kepandainya yang tinggi, ia masih dapat mengempiskan dadanya sampai setengah meter ke belakang. Berbareng itu ia tengah dahkan muka dan kibarkan kepalanya menggunakan jurus naga hijau goyang kepala. Wut, wut, terdengar dua buah arus angin menderu keras. Sayang karena terlalu bernafsu sekali untuk membalas dendam sehingga kurang tenang. Serangannya maut itu dapat dihindari musuh hanya pada jarak seujung rambut saja. Sebenarnya dalam ilmu tenaga dalam, sekarang Gaklui sudah tak kalah dengan Maharaja. Hanya dalam pengalaman memang ia masih kalah. Juga dalam soal keyakinan, ia kalah jauh dari Maharaja yang sudah berjerih payah meyakinkan ilmu kepandain sakti selama berpuluh tahun. Ootah Nol Dewi KZ Nol Hendra Owo. Serangannya luput, Gaklui makin kalap. Hanya berhenti dalam sekejap saja, tampak tubuh Maharaja sudah menggelembung besar. Kelima jarinya yang menyerupai cakar baja segera mencengkeram bahulauan. Sebenarnya Gaklui tak gentar sama sekali menghadapi Maharaja itu. Tetapi ia mencemaskan pedang Tianlui Khoai Kiam itu akan timbul keanehuannya. Cepat ia kisarkan langkah menghindar lalu kiblatkan pedang pelangi membelah dada lawan. Apabila tokoh persilatan kelas tinggi saling bertempur, kalah menang itu dapat ditentukan dalam sekejap mata. Maharaja karena congkak, maka dalam babak pertama ia terdesak. Tetapi Gaklui karena terlalu bernafsu, permainan pedangnya pun kurang mantap. Pada saat Gaklui menggerakkan pedang, dengan mendengus dingin, Maharaja sudah menarik pulang tangannya yang hendak merebut senjata lawan tadi, dan serempak dengan miringkan tubuh ia terus hendak menyambar pergelangan tangan Gaklui. Gaklui tahu bahaya tetapi sudah tak keburu lagi hendak menghindar. Seketika tangannya serasa membentur aliran listrik. Lima buah jalan darah pada pergelangan tangannya telah dicengkeram lawan. Keadaan itu sungguh berbahaya sekali. Apabila Maharaja menekankan kuku dua jarinya yang runcing, tangan Gaklui pasti hancur lebur. Dalam gugup, untunglah Gaklui cepat timbul akalnya. Buru dua ia gunakan ilmu tenaga dalam kian gunit set atau alkojo dunia, untuk menyedot tenaga lawan. Alangkah kejut si Maharaja ketika dapatkan tangan pemuda itu selemas kapuk dan memancarkan daya sedot yang keras. Ia seorang tokoh yang kaya pengalaman. Tahu hal itu berbahaya, cepat ia menarik tangannya dan hendak loncat ke belakang. Tetapi pedang pelangi yang dimainkan Gaklui tadi belum sempat dihentikan dan masih melayang itu dapat disambar Maharaja. Kejut Gaklui bukan kepalang. Dengan mendapat pedang itu, Maharaja seperti harimau tumbuh. Sayap. Keganasannya pasti menjadi-jadi. Dan lagi pedang itu adalah pusaka perguruan Butong. Dan ia sudah berjanji akan mengembalikannya kepada yang berhak. Dengan direbutnya pedang itu, tentu Sukarya akan dapat memenuhi janjinya. Gaklui nekat. Tanpa memindahkan pedang di tangan kiri ke tangan kanan, secepat kilat sambil condongkan tubuh ia membabat si kulengan lawan. Gerak serangan pemuda itu cepatnya bukan kepalang, tetapi ternyata Maharaja juga tak kalah cepatnya. Apalagi saat itu ia sudah memegang pedang pusaka yang tajamnya bukan kepalang. Heh, 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 sambil tertawa mengekeh Maharaja taburkan pedang untuk memapas pedang Gaklui. Tering, tering, terdengar dering gemerincing dari dua batang pedang yang saling beradu. Dalam serangan itu dan adu pedang itu, pedang Gaklui yang memancarkan sinar putih, makin lama tampak makin pandat. Kebalikannya, pedang Maharaja yang bersinar kehijau-hijauan tetap seperti semula, bahkan makin lama makin dasyat gerakannya. Memang pedang yang dimainkan Gaklui itu adalah pemberian dari gihu atau ayah angkatnya si pedang aneh, terbuat daripada baja murni. Tetapi mana mampu menandingi pedang pelangi, pedang pusaka dari perguruan Butongpei. Setelah jurusnya selesai, pedang Gaklui hanya tinggal tangkainya saja. Sedangkan serangan Maharaja makin ganas dan saat itu sedang mengarah ke dadanya. Dalam keadaan terdesak, Gaklui lontarkan tangkai pedang itu ke dada lawan. Maharaja tak berani memandang ringan. Lebih dulu ia menampar tangkai pedang itu baru kemudian lancarkan serangannya lagi untuk menusuk ulu hati lawan. Pada saat Maharaja menangkis tangkai pedang, kesempatan itu digunakan Gaklui untuk mundur setengah tombak. Walaupun dengan tangan kosong, tetapi ia tak gentar. Cepat ia gerakan tangan kiri menghantam dengan pukulan menundukan iblis. Sedang tangan kanan secepat kilat merogoh ke dalam baju. Heh, heh, serahkan jiwamu Maharaja mengekeh dan songsongkan tangan kirinya menangkis. Pedang pelangi dengan kecepatan yang luar biasa menusuk lawan. Tering, terdengar benturan benda yang mendering keras. Gaklui terhuyung mundur dua langkah. Tetapi saat itu ia sudah dapat mengambil keluar pusaka Tian Liong Kim Jiu. Oh, kiranya benda itu juga ada padamu walau kaget karena tusukannya membentur benda keras, berubah menjadi rasa girang sekali ketika melihat pusaka Kim Jiu. Serentak ia perhebat serangan pedangnya dalam kecepatan yang luar biasa. Halaman 64-65 tidak ada. Memang kedua ketua kaum pengemis dan gelandangan itu merupakan tokoh dua kelas dalam dunia persilatan. Tetapi dalam hal ilmu pengetahuan tentang jalan darah tubuh manusia, ternyata Maharaja lebih unggul setingkat. Dalam gugupnya, si Raja Sungai Gan Keik terpaksa lemparkan pedang dan loncat ke belakang. Setelah ia gunakan tiga jurus ilmu istimewa ajaran Kaisar Persilatan, barulah ia dapat terhindar dari rasa malu karena pedangnya terbabat kutung. Sedang ketua Kei Pang, masih mending keadaannya. Karena menggunakan tongkat kemala dan lawan dengan tangan kosong, cepat ia menarik tongkat untuk melindungi tubuh. Gerakannya itu ternyata memang tepat pada saatnya. Dalam pada itu setelah memulangkan napas dan mengatur tenaga murni, Gak Lui segera mulai menyerang lagi dengan pusaka Tian Liong Kim Jiu. Demikianlah dalam sebuah tempat yang istimewa dan jarang terdapat di dunia, telah terjadi juga dalam dunia persilatan. Pedang berkelebat, tongkat menyambar, pukulan menderu dan angin pun berhamburan laksana suatu prahara. Batu pecah, pasir berhamburan membubung ke angkasa. Gak Lui gunakan pukulan ilmu menaklukan iblis, perbawanya seperti menghancurkan gunung. Sedang pusaka Tian Kim Jiu pun menyambar-nyambar memancarkan sinar maut yang merontokkan yali orang. Tongkat kemala dari Ketua Kei Pang, juga sedasyat hujan mencurah. Tenaganya makin lama makin menyerap darah orang. Sedang Ketua Partai Gelandangan, si Raja Sungai Gan Kiip mengandalkan tiga jurus ilmu istimewa ajaran Kaisar Persilatan. Dengan ilmu itu ia dapat mempertahankan diri. Ditambah pula dengan ilmu pukulan api petir dari perguruannya, ia pun dapat melancarkan serangan balasan. Diserang oleh tiga musuh yang tangguh, si Maharaja masih tetap congkak. Ia keluarkan jurus permainan dari kelima partai persilatan. Titik dua Butong, Cheng Xia, Heng San, Kong Tong dan Xiao Lim. Pedang pelangi berkelebatan memancar sinar keempat penjuru. Baik bertahan maupun menyerang, dilakukan dengan serba cepat. Jelas ia tak kalah angin. Namun betapapun lihainya Maharaja, karena dikerubut oleh tiga tokoh sakti, apalagi kepandayan Gaklui itu tak terpaut banyak atau hampir berimbang dengannya, diam dua ia sudah mengeluh dan membayangkan kekalahan. Keadaan si Maharaja cepat diketahui Gaklui. Maka sambil menyerang, ia membentak bengis, Huh, kematianmu sudah hampir tiba, apakah engkau tetap tak mau memberitahukan namamu yang asli ucapan pemuda itu bagai air dingin yang mengguyur kepala Maharaja. Tubuhnya gemetar. Matanya berkeliaran dan cepat ia memutuskan untuk meloloskan diri. Baik, kalian dengarkanlah yang jelas, ia tertawa nyaring sambil menarik serangannya. Gaklui dan kedua kawannya pun perlambat serangannya dan pasang telinga. Nama asli dari Maharaja itu memang merupakan rahasia besar dalam persilatan. Setiap orang persilatan ingin sekali mengetahui. Gaklui bertiga ingin menyiarkan berita nama asli dan kematian dari si Maharaja kepada dunia persilatan. Maharaja meneguk air liur, tiba dua ia ngangakan mulutnya. Seketika ketiga orang itu rasakan matanya pudar, kepala pening dan kaki pun miring sehingga tubuh mereka hampir rubuh. Ternyata pada saat ketiga lawannya menumpahkan perhatian, bukan menyebutkan namanya yang asli tetapi kebalikannya Maharaja malah dengan sekuat tenaga menghamburkan ilmu switan pencabut nyawa. Sebuah ilmu switan yang tenaganya dapat menghancurkan batu dan kumandangnya menembus awam di langit.